salawat itu min abadil amal jadilah dia merupakan paling mulia amalan nah cuma salawat yang paling pendek paling lengkap nah ini yang perlu kita imbar kita nak mengamalkan salawat yang banyak, pendek, lengkap itu merupakan paling abadil salawat paling hebat salawat jadi kandungan salawat ini melebihi dari kandungan apa amalan-amalan yang lain nah itu sudah salawat yang paling paling pendek dan lengkap diputong pada itu kadang sempurna lagi sudah dan itu langsung dibikin oleh nabi melalui wahyu Allah subhanahu dan tidak ada sesuatu yang lebih mendinginkan bagi mata seseorang hamba yang cinta daripada melihat kekasih seorang hamba yang cinta itu yang paling menyenangkan hatinya adalah melihat orang yang dicintainya dan tidak ada yang mendinginkan bagi hatinya orang yang cinta itu min zikrihi daripada mengingat kekasihnya wa ehbari mahasinih menghadirkan kebaikan-kebaikan yang dicintai menyebut kebaikan-kebaikan kekasihnya nyawa takunu ziyadatu dalik adalah pertambahan demikian wa nuksanuhu dan pengurangan demikian bihasabi ziyadatil hub wa nuksanihi pi kalbi dengan sekira-kira bertambahnya cinta dan kurangnya cinta di dalam hati walhissu syahidun bidalik keadaan ini selam menyaksikan demikian bahwa sering menyebut itu menambah cinta sering berpaling itu mengurangkan cinta itu sudah disaksikan oleh keadaan artinya keadaan yang zahir ini sudah membuktikan demikian sehingga berkata para penyair dengan demikian aku heran bagi orang yang berkata aku ingat kekasihku dan ada kawipa maka aku ingat orang yang aku lupa dan bila orang itu berkata aku tadi itu keingatan kekasihku ini aneh karena ucapannya keingatan kekasihku itu berarti tadinya lupa dengan kekasihnya itu sedangkan kekasih itu sebenarnya kada bisa lupa daripada hati seseorang itu nanggarannya kekasih kekasih itu sesuatu yang kada bisa lupa dari hati orang yang mencintai itu nah kalau orang yang mencintai seseorang berkata aku ingat dengan orang yang kucintai berarti tadinya lupa tadinya berarti lupa nah jadi maka hiram ini orang yang cinta dari orang yang berkata aku ingat kekasihku kalau nyibu-nyibu juru cinta kada mau bersuara aku ingat kekasihku karena kata akhir itu kada pernah lupa karena ingat itu pasti sesudah lupa ingat sesudah lupa walau kamu lah hubbu hadzat jikalau sempurna cinta ini orang lama nasiyah mahbubah niscaya dia tidak akan lupa orang yang dicintainya itu jadi salawat itu sebab cintanya kita kepada nabi dan pula sebab cintanya nabi kepada kepada hamba yang bersalawat itu alaih inna ha idha kanat sababan li ziyadati muhab mahabbatil musalli alaihila karena salawat itu bilal mana dia sebab bagi pertambahan cinta orang yang bersalawat atas nabi bagi dirinya pakadali kahyia demikian pula salawat sababun sebab limahabbati huwa bagi cintanya nabi lilmusalli bagi orang yang bersalawat alaihi atas nabi sallallahu alaihi wa sallamah. Sebaliknya sama juga. Nabi pun akan bertambah cinta kepada orang yang bertambah cinta kepada nabi. Orang yang banyak bersalawat itu kadang perlu dikhawatirkan di lingkungan manapun ini berada. Di kelompok manapun ini berada. Ini kadang akan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Karena sudah ada salawat yang memberi hidayah kepada hatinya. Nah jadi salawat ini binting. Kita anak misalnya mengirim anak kita kemana kita khawatir anak kita terpengaruh lingkungan sana. Nah yang kita rekankan kepada anak kita agar banyak-banyak mengamalkan salawat kepada nabi. Supaya kadang boleh ke kampung kadang terpengaruh lawan yang dibawanya di kampung orang itu. Kadang akan masuk aliran-aliran yang kadang haruan. Kadang masuk aliran-aliran yang sesat. Kalau orang ini suka salawat kepada nabi. Nah mudah masuk empat aliran-aliran yang sesat. Itu kurang memang kadang banyak salawat lawan nabi. Mudah tak budak ada aliran ini datang empat. Ada aliran ini datang empat. Karena hatinya kadang ada yang membimbing. Kadang ada salawat. Kalau orang banyak salawat kadang akan terbudak. Masuknya aliran-aliran dan apapun ada akan terpengaruh. Karena salawat itu sebab bagi bagi hidayah seorang hamba dan hidupnya hati. Orang yang banyak salawat banyak mengingat nabi itu hatinya dikuasai oleh kecintaan kepada nabi. Lalu itulah yang melawan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan perintah-perintah nabi. Dan dia tidak ada ragu-ragu pada sesuatu daripada sesuatu yang nabi datang dengan sesuatu gitu. Dia kadang-kadang ragu-ragu daripada apa yang diajarkan oleh nabi. Bahkan jadilah sesuatu yang datang nabi dengannya itu maktuban mastura tertulis tersurat di kalbi di hatinya. senantiasa dia membaca apa-apa yang dibawa nabi itu atas sini berganti keadaannya. Dalam keadaan apapun ajaran-ajaran nabi ini selalu ada di dalam hatinya orang yang bersalahwakan. dan dia mengambil petunjuk keberuntungan macam-macam ilmu daripada hatinya yang dikuasai kecintaan kepada nabi tadi. wakul ma'arifat isdadat salatuh alaihi sallallahu alaihi wasallam dan manakala bertambah pada yang demikian penglihatannya dan kekuatan ma'arifatnya bertambahlah salawat seseorang itu atas nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada beliau salawat kalian itu wujar nabi dilintangkan atasku sesungguhnya Allah mewakilkan di kuburku malaikat yang mereka menyampaikan kepadaku daripada umatku akan salam wakil bila abdi niblak cukuplah seorang hamba itu niblak kemuliaan ayyuzka rasmud bahwa disebut namanya baina yadai rasulullah sallallahu dihadapan rasulullah sallallahu ini kita bersalawat lawan nabi nama kita ini disampaikan kehadapan nabi ini umat engkau pulan bin pulan bin pulan bersalawat kepada engkau nah ini nama kita ini disampaikan kepada kepada rasulullah ini sangat mulia sangat beruntung orang yang namanya itu dihadapan nabi sallallahu sallallahu alaihi wa sallam wa katkila pihadal ma'na sungguh dikatakan orang pada ini ma'na wa man khatarat minhu bibalik khatrah khatratun hakikun biayyasmu wa ayyata qaddam orang yang terlintas daripadanya di hati engkau satu terlintas satu lintasan pastilah bahwa itu orang mulia dan orang yang terkemuka karena orang ada terlintas di hati nabi pulan bin pulan nabi kita ada terlintas di hati beliau nama kita tentu itu orang orang yang terkemuka tentu orang mulia kalau orang orang biasa kadang akan terlintas di hati nabi namanya nah orang yang bersalawat ini disampaikan di hadapan nabi namanya pulan bin pulan bersalawat kepada engkau wahai rasulullah pulan bin pulan bersalawat kepada engkau wahai rasulullah salawat itu merupakan sebab bagi tetapnya kaki di atas titian dan lulus atas titian itu artinya kita banyak salawat makin kuat pijakan kita disirat dalam mustakim jembatan menuju surga itu makin banyak salawat makin kokoh sehingga bisa lewat di hadis Abdul Rahman Ibn Samurah yang berkata dari Sa'id Ibn Musayyab di rupiah Nabi SAW wa ra'aytu rajulan min ummati ujar Nabi aku melihat seseorang dari umatku yazhafu alas sirat bekisut di titian wa yahbu ahyana wa yata'allaku ahyana kadang-kadang bergantung ini berkisut berjalan karena kau berdiri berdiri gugur ini berkisut kadang-kadang tergugur masih ngantung disitu datanglah kepada dia salawat atasku salawat itu datang salawat itu mendirikan dia atas dua kakinya dan meluluskan menyelamatkan akan salawat itu juga tunsinya apaidahnya adalah menunaikan bagi yang sangat sedikit daripada hak nabi atas kita dan syukur bagi nabi atas ni'mat beliau yang Allah berikan dengan ni'mat itu atas kita artinya salawat itu tanda bahwa kita bersyukur lawan nabi orang yang bisa bersyukur lawan manusia apalagi lawan Allah kadang akan bisa bersyukur nah siapa manusia yang paling utama kita syukuri nabi kita manusia yang paling utama kita syukuri itu nabi orang yang kadang bisa bersyukur lawan nabi apalagi lawan Allah nah kayak apa caranya bersyukur lawan nabi ini salah satunya adalah bersalahwat bila kita bersalahwat berarti kita bersyukur lawan si din nabi itu kan jasa beliau sudah karena kau dikisah karena kau disebut kayak apa jasa beliau lawan kita nah sedangkan kita disuruh bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita manusia yang paling berbuat baik kepada kita itu adalah nabi kita nah dengan adanya salahwat ini lalu kita menunaikan hak beliau yang ada pada diri kita yaitu bersyukur dengan nabi kita salawat itu mukabam minatun mengandung li zikrillah salawat itu mengandung zikrillah karena Allahumma Allahumma karena Allah itu kan artinya Allahumma itu arti ya Allah ya Allah yaknya dibuang diganti lawan min Allahumma jadinya zikirnya sudah dengarannya salawat itu mengandung bagi zikrillah satu wa syukrihi salawat itu mengandung juga syukur kepada Allah kita bersyukur kepada Allah atas ni'mat dimana didatangkan nabi kepada kita jika ada nabi kita tidak tahu apa-apa tentang agama nah ini salawat itu dalamnya ada zikrullah ada syukur kepada Allah wa ma'rifati in'amihi ala abidihi bi'irsalihi dan salawat itu pula mengandung mengenali pemberian Allah atas hambanya dengan mengutusnya menjadi rasul padahal palmusalli alaihi sallallahu alaihi wasallam maka bermula orang yang bersalawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam kata dammanat salatuhu sungguh mengandung salawatnya itu alaihi ala nabi satu zikrullah mengandung ziktir yang kedua wa zikr rasulihi mengandung juga zikir kepada rasulnya karena ada berbuat ngaransi Allahumma nah itu kan zikir kepada Allah salli ala sayyidina muhammadin nah muhammadin itu zikr rasulih menyebut rasul Allah wasu'alawa dan mengandung pula salawat itu minka kepada Allah ayyagziyahu bahawa Allah membalas kepada nabi bisalatihi dengan bersalawat nabi alaihi atas nabi ma sesuatu huwa yang adalah nabi itu ahlu ahlinya ituma salawat itu mengandung permuhunan kita kepada Allah agar Allah membalas kepada nabi sesuatu yang layak diterima oleh nabi kama arrafana sebagaimana beliau rasulullah memperkenalkan kepada kita rabbana Tuhan kita itu kan ada pahala rasulullah mengenalkan kepada kita Tuhan kita itu ada pahala yang mesti beliau dapatkan dari Allah rasulullah mengenalkan kepada kita nama nama Allah rasulullah rasulullah memberikan petunjuk kepada kita jalan 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 diridai Allah macam ini jalan yang dimerukai Allah macam ini jangan dijalani nah itu sebuah itu menuntut pahala dari Allah nah jadi salawat itu kita mohon kepada Allah agar rasulullah itu diberi pahala pahala beliau menyampaikan dakwah pahala beliau menyampaikan jalan dan mengenalkan pulang nabi kita kepada kita malana sesuatu bagi kita min ba'dal usul ilaih sesudah sampai kepada Allah wal fudum alaih dan datang atas Allah nanti kita mengenalkan jiwa kepada kita kalau kita mati kita akan demikian kita akan demikian sudah sampai kepada Allah akan dapat ini dapat itu nah itu disampaikan jiwa oleh nabi kita tahiwa maka salawat itu pula mutabam minatun mengandung wulikullil iman bagi seluruh iman salawat ini mengandung bagi seluruh iman karena orang bersalawat ini pastinya beriman dengan Allah buktinya apa ini mengucap Allah kemudian orang orang bersalawat ini pulang pastinya beriman lawan Rasulullah karena mengucap sandi Allah Sayyidina Muhammad nah jadi salawat ini mengandung bagikullil iman seluruh iman salawat ini mengandung lil ikrar untuk pengakuan biwujud rabbi al-mad'u dengan adanya Tuhan yang diduai salawat ini mengandung pengakuan kita bahwa Allah itu Tuhan kita yang kita berdoa kepadanya wa ilmihi salawat itu mengandung pengakuan kita bahwa Allah itu tahu dengan kitab salawat ini wa sam'ihi dengan salawat itu mengandung tuwe bahwa Allah mendengar apa yang kita salawat ini wa kul beradihi dan salawat itu mengandung pula pengakuan kita tentang kuasanya Allah menyampaikan pahala genjaran kepada kita kepada Nabi kita wa iradatihi iradahnya Allah wa sifatihi sifatnya Allah wa kalamihi kalamnya Allah wa irsali rasulihi mengutus rasulnya Allah wa tasdigi membenarkannya rasul diakhbarihi pada haber-habar beliau kuliah seluruhnya wa kamali mahabbatihi dan kesempurnaan cinta kepadanya jadi ada sedikit pahala-pahala yang terkandung di dalam satu salawat itu makanya paidahnya banyak maka bermula salawat atas Nabi sallallahu alaihi wa sallam mutabamin atun itu mengandung li'ilmul abdi bagi tahunya seorang hamba zalik akan yang demikian orang itu mau bersalawat lawan Nabi berartinya tahu Allah itu ada tahu bahwa Nabi itu ada sekurang-kurangnya itu bila orang itu mau bersalawat berartinya tahu Allah itu ada Nabi Muhammad itu ada berarti dan mengandung membenarkannya dia dengannya Nabi orang bersalawat pasti orang yang membenarkan dengan Nabi dan cintanya dia bagi Nabi orang kata cinta lawan Nabi ini kan ngembar salawat salawat Nabi padahal maka salawat itu min abadil amal jadilah dia merupakan paling mulia amalan jadi kandungan salawat ini melebihi dari kandungan apa amalan amalan yang lain ini salawat ada yang diajarkan oleh Nabi ada salawat yang langsung diulah oleh Nabi kita itu merupakan paling abdal salawat salawat yang paling baik itu salawat yang diulah oleh Nabi kita kayak salawat Ibrahimiyah contohnya nah salawat yang ada dalam tasahud akhir salawat Ibrahim itu paling hebat salawat makanya diandak di dalam Sumbahiyah dan itu langsung dibikin oleh Nabi melalui wahyu Nah hanya salawat yang diulah oleh para sahabat sahabat banyak juga mengulah salawat karena saking kecinkaan kepada Nabi saking mahabbah yang diulah seorang salawat sebagai bukti cintanya kepada Nabi Nah kemudian lagi pula masa tabi'in tabi'in para wali-wali itu maulah salawat juga si si amblu khadir jelani ada salawat ni habib ali al hab si ada salawat ni fafih mukad dam ada salawat maulah masing-masing sebagai bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah cuma salawat yang paling pindik paling lengkap nah ini yang perlu kita kita hendak mahamalkan salawat yang banyak pindik lengkap salawat yang Allahumma salli ala sayyidina muhammadin bu'ala alihi wasallim nah itu yang diperbanyak Ibrahim ya tadi kebanyakan itu panjang hendak banyak misalnya seribu sehari Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi wasallim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi wasallim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi wasallim itu sudah lengkap salawat yang Allahumma salli salam Fabi wa'ala salim saham nah kemudian disitu ada lagi hadabnya sayyidina Ini menambah pahala aja Besaidina itu Dalam gulungan Menambah ahlu sunnah wal jamaah Menambahi saidina sebelum Nama-nama nabi Apalagi nama nabi kita Itu sunnatun sunat hukumnya Baik dalam sembahyang Atau di luar sembahyang Itu tertulis di kitab-kitab pikih Nama ahlu sunnah wal jamaah Walaupun dari nabi itu Kalau ada besaidina Cuma dikambahi saidina Sebagai adab kita kepada Kepada beliau Anak ada adab Cuma jangan menyalahkan orang Yang bersaidina Artinya penghulu kami Allahumma ya Allah Salli bersalawatlah Ala sayidina Atas pemimpin kami Muhammadin Muhammad Wa ala alihi dan keluarga beliau Wa salibdan Bersalam kepada beliau Nah itu sudah selawat Yang paling pindik Dan lengkap Untuk diputong pada itu Karena sempurna lagi sudah Dikurangi pada itu Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton Terima kasih.